Halo guys, selamat datang kembali di channel kami Seperti biasa dalam kesempatan kali ini Kita akan bersama-sama membahas berita terbaru tentang tim nasional Indonesia Dimana saat ini pendukung squad Garuda siap-siap bakal patah hati Karena Good Sintayong akan meninggalkan tim nasi Indonesia Dan mungkin akan menerima tawaran melatih tim nasi Korea Selatan Bahkan, Betua Umum PSSI, Eric Thohir Sudah memberikan sinyal untuk mengizinkan Sintayong guna meninggalkan tim nasi Indonesia Ini tentunya menjadi pukulan celak di tengah euforia tim nas Yang performanya sedang menanjak-nanjaknya sejak dilatih oleh Good Sintayong Apalagi, tim nasi Geruda sedang akan berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia menghadapi tim-tim besar Asia Jika Sintayong cabut, dikhawatirkan keseimbangan tim nasi Indonesia akan goyah Dan harus memulai dari awal lagi Lalu, apa gara-gara nya Sintayong bakal meninggalkan tim nasi Indonesia? Apakah ada masalah yang mengganggunya selama menangani squad Geruda? Tentunya, Ketua Umum PSSI, Eric Thohir mengatakan Pihaknya sudah mengirimkan dokumen kontrak kepada STY sejak 2 minggu yang lalu Tapi, kontrak tersebut masih belum ditanda tangani oleh Good Sintayong Karena sang pelatih saat ini sedang melakukan perawatan di rumah sakit Kepada media, Eric Thohir mengatakan seperti ini Saya dengar beliau sedang dalam perawatan di rumah sakit, jadi kami berikan waktu Ucap Eric Thohir pada Sabtu 22 Juni 2024 kemarin Eric Thohir menegaskan, sepak bola nasional tidak mengadalkan kepada individu Karena ada kontribusi dari pihak lain seperti pemain, pelatih, ofisial, pemerintah, PSSI dan juga bahkan supporter Hal inilah yang menjadi sinyal jika Good Sintayong kemungkinan besar bakal menerima tawaran dari Kuara Selatan Eric Thohir kembali melanjutkan Saya jamin, tim nasi ini dibangun karena sebuah kekuatan bersama Pungkas, Eric Thohir Di sisi lain, Eric Thohir juga mengungkapkan jika tim nasi Kuara Selatan saat ini sedang menginginkan Sintayong Dan sudah masuk dalam daftar kandidat pelatih baru The Taikuk Warriors Tim nasi Kuara Selatan pada beberapa laga kemarin sebelumnya dipimpin oleh pelatih interim Awalnya, Sintayong disebut-sebut akan melatih kembali tim nasi Kuara Selatan pada Februari 2024 kemarin Namun, Federasi Sepak Bola Kuara Selatan atau KFA memutuskan untuk menggunakan pelatih interim sambil mencari sosok yang tepat Rumor ini datang dari reporter asal negeri Gin Seng, Kim Tae Suk Yang menyatakan jika Sintayong masuk sebagai salah satu kandidat pelatih mereka Sintayong adalah salah satu opsi paling masuk akal untuk menangani tim nasi Kuara Selatan Ucap Kim Tae Suk seperti yang dikutuk dari Wikitree Ya guys, jika sudah demikian, Erik Thohir menegaskan bahwa PSSI akan melepas Sintayong Jika yang bersangutan memang ingin kembali ke negaranya Kalaupun dari Kuara Selatan ingin Sintayong kembali, maka saya tidak bisa melarang Kata Erik Thohir saat ditemui di Bali pada Sabtu 22 Juni 2024 kemarin Pantas memang jika nantinya Kurt Sintayong lebih memilih untuk menerima tawaran melatih tim nasi Kuara Selatan Alasannya tentu karena ini merupakan panggilan negara Dan memang dari awal Kurt Sintayong bercita-cita untuk kembali menangani tim nasi Kuara Selatan suatu saat nanti Nah, kini saatnya Advin bertanya sama kalian nih guys Jika nantinya Kurt Sintayong benar-benar pergi meninggalkan tim nasi Indonesia Kira-kira siapakah pelatih yang cocok untuk menangani skuad Garuda? Tulis jawabannya di kolom komentar ya Dan jangan lupa sertakan juga apalasannya Ya sebelumnya terima kasih sekali untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung menjadi bagian dari langganan memberships cinta tim nas Buat teman-teman ini adalah daftar pelanggan atau membership cinta tim nas Yang tentunya dengan berlangganan menjadi bagian dari memberships channel ini Kalian akan mendapatkan sekian banyak benefit dari kami Salah satunya adalah siaran langsung pertandingan-pertandingan yang akan dimainkan oleh tim nasional Indonesia di masa yang akan datang Buat teman-teman yang belum bergabung menjadi bagian dari langganan atau membership cinta tim nas Kalian bisa menekan tombol gabung yang ada di sebelah kanan channel video ini Dan bisa bergabung menjadi bagian dari membership cinta tim nas U19 Cinta tim nas U23 Ataupun juga cinta tim nas senior Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung Saya doakan semoga kalian sehat selalu dan senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT Amin Terima kasih telah menonton!